assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ya dengan saya wartono di channel wartono moto oke sekarang saya mau mereview ya kamera yang sangat dinantikan terutama untuk video dan foto ya hybrid dari Sony yaitu Sony Alpha 7 Mark 4 ya ya kemarin ya baru saja dirilis 21 Oktober 2021 gimana sih speknya dan apakah sesuai dengan yang kita harapkan semua dari Sony ayo disini kita review video Sony Alpha 7 ya Mark 4 Alpha Alpha oke kita ke bahasa Indonesia saja ya mungkin bahasa Indonesia saja biar mudah oke oke wah tampilkan hasil-hasil gambarnya keren ya keren sekali untuk bentuknya hampir sama mirip cuma dia layarnya udah vari angle dan ini ya Alpha 7 Mark 4 steel movie hybrid dan communication steel berarti untuk foto kemampuannya 33 megapixel full frame nah itu ya high resolution jelas nah ini oke kita lihat speknya tadi ISO nya 50 sampai 200 4 800 wah tentu rentannya sangat luas sekali mantap dan untuk dynamic trendnya 15 stop wah luar biasa nih kemudian untuk prosesornya ya atau pengelola gambarnya menggunakan peon XR dan ini ada 2 ya double mantap nah ini untuk tekstur natural sekali ya untuk kulit ya pas dilengkapi dengan 10 preset dan 8 parameter ini preset nya wah dan autofocus nya AF ditingkatkan 759 titik ya mengcover 94% mantap nih disampai ke ujung ujung itu masih fokus ya nah seperti ini fokus nya mantap sangat akurat ya untuk binatang manusia binatang dan ada khusus juga untuk ini burung jadi dibedakan ya binatang dan burung nah jadi untuk yang motor-motor burung ini lebih spesifik lagi ya burung walaupun burung juga binatang tapi bisa juga nah ini real time tracking nya jadi autofocus nya cepat ya sudah umum lah ya Sony memang autofocus nya untuk fps nya ya mechanical shutter sampai 10 udah cukup lah oke walaupun tidak sangat bagus tidak sangat cepat lah ya kalau dibanding di zaman sekarang tapi udah cukup menurut saya untuk 10 fps 10 apa itu mechanical shutter nya 10 kali uncompressed roll dan jpeg ini spesifikasi untuk foto ya mantap nah kemudian untuk movie nya ini terutama yang dinantikan 10 bit 10 bit 422 ya hingga 600 mbps mantap ya dan ini support nya xavc hs mpeg jadi pixel nya 7k tapi terus dijadikan 4k bisa 4k 60 fps atau full hd 120 fps ya untuk slow mo cocok ini bisa 4k 2k atau kalau pakai full hd bisa lebih 4k ini ada s sainton sini maluk dan untuk yang suka grading ini ada slock slock 3 slock gamut dengan 15 plus top wah keren ini preset dan parameternya bisa dilihat jadi AF nya cepat sekali 96% x 98% ke ujung ke ujung kena semua real time fokus auto fokus nempel terus ini untuk manusia hewan bahkan burung burung di bedakan karena mungkin bisa terbang ini bisa 120 dan biasanya SNQ SNQ itu video dan gambar ini stabilisasi mantap sekali handheld ini gak perlu gimbal kalau gitu ya ini still and movie atau SNQ menu mix quality nya untuk gabar diam movie nya audio record nya untuk movie pemotretan film SNQ penonton foto untuk film mode SNQ nah ini ya untuk menu menunya stabilisasi nya 5,5 5,5 step semuanya ditingkatkan ya ini juga ditingkatkan dan untuk ini touch cream saya naik ke menu menunya juga ya ada ini juga apa joystick nya pengaturan panasnya juga ditingkatkan nah seperti ini jadi tidak overheat lah ya bahkan untuk webcam ini juga bisa ya tentunya bluetooth wavy nya udah 2,4 GHz file transfer nya udah cepat ya ini bisa juga menggunakan USB type C dan untuk webcam tentunya bisa ya ini mantep jenis webcam nya udah untuk live streaming ini alpha 7 mark 4 mantap oke bagaimana menurut kalian sesuai gak dengan ekspektasi kalian ya semoga aja ya kita semua bisa beli kamera ini kamera impian oke demikian dulu ya dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat